Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Zulhijjah Alhamdulillah Allah SWT izinkan kita untuk berkumpul Di tempatnya Bu Fera Semoga Allah SWT jadikan pertemuan dan perkumpulan kita ini Pertemuan dan perkumpulan yang berkah insya Allah Amin Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW Pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik Sampai hari kiamat kelak Bapak Ibu yang kami muliakan Kemudian kita akan diskusi sedikit masalah Zulhijjah Karena kita sekarang berada di tanggal 1 Zulhijjah Dan dia adalah hari-hari yang sangat agung Hari-hari yang sangat mulia Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama masalah itu Saya akan sampaikan materinya Kemudian kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan Nanti bisa ditanyakan Terkhusus berkaitan dengan Zulhijjah ini Pertama yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu Allah SWT Mengatakan di dalam Al-Quran Dan Tuhanmu kata Allah Yaitu Allah SWT Menciptakan segala apa yang dia inginkan Dan dialah yang memilih Allah SWT menciptakan Langit dan bumi Allah memilih langit di bagian atas dan bumi di bawah Allah SWT menciptakan Misalnya malam Allah SWT menciptakan malam Lalu Allah SWT memilih Laylatul Qadr sebagai malam yang termulia Sepanjang malam Atau dari semua malam yang ada Allah memilih Laylatul Qadr sebagai malam yang paling mulia Allah SWT menciptakan siang Lalu Allah SWT memilih Hari yang paling mulia di siang hari Adalah tanggal 9 dan 10 Zulhijjah Ya tanggal 9 dan 10 Zulhijjah Yaumu Arafah Hari Arafah Dan Yaumun Nahr Hari penyembelihan Tanggal 10 Zulhijjah Allah SWT menciptakan Bulan Dalam satu tahun Allah SWT menciptakan 12 bulan Lalu dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan Sebagai bulan yang lebih agung daripada bulan yang lain Kecuali bulan suci Ramadhan Bulan suci Ramadhan Tidak tertandingi keagungannya Kemuliaannya Tapi dari 11 bulan yang lainnya Selain Ramadhan Allah pilih lagi 4 bulan Sebagai bulan yang mulia Ya Inilah yang Allah SWT Firmankan di dalam Al-Quran Kata Allah SWT Inna iddatasyuhuri Indallahi İthna asyara syahuran Fi kitabillah Yawma khalaqassamawati wal arda Minha arba'atun hurum Kata Allah Inna iddatasyuhuri indallahi Sesungguhnya jumlah bulan Di sisi Allah SWT Ithna asyara syahuran Fi kitabillah Yaitu 12 bulan Ini semua sudah dipahami Dipelajari di SD Bahkan di TK Ya Tentang 12 bulan tersebut Ya umma khalaqassamawati wal arda Yaitu pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi Jadi Allah menciptakan langit dan bumi Allah tentukan Dalam 1 tahun ada 12 bulan Dari 12 bulan tersebut Bapak ibu sekalian Kata Allah Minha arba'atun hurum Dari 12 bulan itu Ada 4 bulan yang Allah haramkan Ya Kata-kata haram Itu punya beberapa makna Bukan hanya lawan dari halal Haram halal Ya bukan hanya itu Tapi juga haram itu maksudnya adalah Dimuliakan Dimuliakan Diagungkan Kenapa dimuliakan Diagungkan Karena diharamkan kita Melakukan perbuatan-perbuatan kezoliman di dalamnya Artinya keharaman perbuatan kezoliman di dalam bulan-bulan tersebut Lebih diharamkan Lebih ditegaskan Lebih besar dosanya Ya Makanya masjid yang ada di Mekah Apa namanya Bapak Ibu? Masjid yang ada di Mekah Masjidil Haram Apa maksudnya Masjidil Haram? Apakah maksudnya Haram sholat di dalam? Tidak Tapi Masjidil Haram Maksudnya adalah Masjid yang dimuliakan Saking mulianya Allah haramkan kita Berbuat macam-macam di dalam masjid tersebut Bukan berarti di luar Masjidil Haram Boleh kita berbuat macam-macam Tidak Maksudnya Di luar Masjidil Haram saja diharamkan Bagaimana dengan di dalam masjid yang mulia itu Ya jadi Ada empat bulan yang Allah haramkan Maksudnya adalah Allah muliakan Ayat selanjutnya Kata Allah SWT Kata Allah Itulah agama yang lurus Kata Allah Jangan sekali-kali Kalian menzalimi diri kalian Di dalam bulan tersebut Para ulama berbeda pendapat Bapak ibu Apa maksudnya Di dalam bulan tersebut Apakah kembali kepada 12 bulan Atau kembali kepada 4 bulan yang di Agungkan itu Pendapat yang paling kuat Mengatakan bahwa Allah mengatakan Maka jangan kalian Mengzalimi diri kalian Di dalam bulan-bulan tersebut Kata para ulama yang paling kuat adalah Kedua-duanya Jangan zalimi diri Artinya jangan berbuat dosa Di dalam bulan-bulan tersebut Maksudnya adalah Di dalam 12 bulan Dan secara khusus Di dalam 4 bulan yang agung itu Di dalam 4 bulan-bulan Yang mulia tersebut Nah sekarang pertanyaannya Siapa di antara Siapa di antara Bapak ibu yang bisa Menyebutkan 4 bulan itu Yang bisa menjawab Nanti Dapat sirup Ya itu Ada sirup disana Ya Siapa Apa saja 4 bulan yang Selain dari bulan Ramadhan Yang pasti dia sudah selain Daripada bulan suci Ramadhan Ada 4 bulan lain Selain Ramadhan Allah muliakan Bulan-bulan tersebut 4 bulan itu Ya Apa saja Shawwal masuk atau tidak Zulqa'dah Masuk Zulhijjah Muharram Rajab Ya Dapat sirup Tuan rumah dapat sirup Berarti Paket data Lambat Jaringan lambat Iya Hati-hati Kalau mau berdiri Itu agak Sudah di ini ya Oke Jadi 4 bulan Bapak ibu Kata nabi 3 bulan datang Secara berturut-turut Mudah sekali dihafal 3 bulan datang Secara berturut-turut Dan 1 bulan Terpisah 3 bulan Secara berturut-turut Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Bulan 11 12 1 Bulan 11 12 Dan bulan 1 Muharram 1 bulan terpisah Yaitu bulan Rajab Bulan Rajab Ini Berada diantara Jumada Al-akhirah Dengan Syaban 2 bulan sebelum Ramadan Rajab Syaban Ramadan 4 bulan ini Zulqa'dah Zulhijjah Muharram Dan Rajab Adalah bulan-bulan Yang sangat mulia Di sisi Allah Bapak ibu Makanya Kata para ulema Amalan yang kita lakukan Di dalam 4 bulan ini Tidak sama dengan Bulan-bulan yang lain Kecuali Ramadan Selalu kita ingat Kecuali Ramadan Tidak sama dengan Bulan-bulan yang lain Dalam artian Amalan-amalan kita Dilipat gandakan Pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga Dosa Di dalam 4 bulan itu Kata para ulema Tidak sama dengan Dosa itu Ketika kita melakukannya Di luar bulan Bulan yang 4 itu Dilipat gandakan juga Balasannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi Dari 4 bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala Memilih lagi Yang paling mulia Dari 4 bulan ini Adalah 10 hari pertama Dari bulan Dhulhijjah Karena sekarang kita Dan sekarang kita berada Di 10 hari pertama itu Dari bulan Dhulhijjah Bapak ibu Jadi dari 4 bulan ini Allah pilih lagi Makanya saya buka tadi Dengan ayat Wa rabbuka yakhlukumayasha Wa yakhtar Makanalahumul khiyarah Allah menciptakan Segala apa yang Allah inginkan Dan Allah yang memilih Kita tidak berhak Untuk memilih Kenapa 10 Dhulhijjah Yang Allah pilih Kenapa Bukan yang lain Dan sebagainya Allah yang memilih Kita hambanya tinggal Memanfaatkan Setiap momentum tersebut Untuk ibadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dari 4 bulan ini Allah pilih 10 hari pertama Dari bulan Dhulhijjah Sebagai hari-hari Termulia Sepanjang tahun Bahkan sampai Para ulama kita Berbeda pendapat Mana yang lebih mulia 10 hari pertama Dari bulan Dhulhijjah Atau 10 hari terakhir Dari bulan Suci Ramadan Sampai-sampai Mereka berbeda pendapat Bapak Ibu Karena 10 hari terakhir Bulan Ramadan Juga adalah Waktu-waktu yang paling mulia Maka mereka berbeda pendapat Kira-kira Dari 10 awal Dhulhijjah Dan 10 akhir Ramadan Mana yang paling mulia Siapa yang bisa memberikan pendapat Ini jus kedua Kira-kira Dari laki-laki dulu Bapak-bapak Kira-kira mana yang paling mulia 10 hari pertama Dhulhijjah Atau 10 hari terakhir Ramadan 10 hari terakhir Ramadan Alasannya Karena ada Ini Ya Laylatul Qadr Saya kira karena ada pasang lampu Ya Karena ada Laylatul Qadr Atau karena ada senggol Karena ada Laylatul Qadr Malam yang lebih baik Daripada seribu bulan Ibu-ibu ada pendapat Ibu-ibu Mana yang lebih mulia 10 hari awal Dhulhijjah Atau 10 hari akhir Ramadan Ya 10 hari akhir Karena Karena ada Laylatul Qadr Ya Karena ada Laylatul Qadr Benar Bapak Ibu Para ulama berbeda pendapat Tapi ternyata pendapat yang kuat Kata mereka Kalau ditinjau Dari malamnya 10 hari terakhir Ramadan Lebih mulia Kenapa? Karena ada Laylatul Qadr Sementara 10 awal Dhulhijjah itu Tidak ada Laylatul Qadr Laylatul Qadr Hanya ada di 10 malam terakhir Tapi kalau ditinjau Dari siang harinya Masih 10 awal 10 awal Dhulhijjah Kata mereka Lebih afdol Kenapa? Karena di 10 awal Dhulhijjah Ada hari Arofah Para jamaah haji wukuf Di padang Arofah Dan ada hari penyembelihan Dimana Orang-orang yang mampu Menyembeli Mengorbankan Kurban mereka Kepada Allah SWT Dan Nabi mengatakan Afdolu ayamid dunia Afdolu ayamid dunia Yawmun nahr Kata Nabi SAW Seafdol-afdolnya Hari dalam 1 tahun Itu adalah hari penyembelihan Tanggal 10 Dhulhijjah Makanya kata mereka Kalau ditinjau dari siang hari Itu lebih afdol Kalau ditinjau dari malam hari Maka 10 hari terakhir Ramadan Lebih afdol dan lebih mulia Sehingga kedua-duanya Kata mereka Adalah hari-hari yang Sangat mulia Di sisi Allah SWT Apalagi Bapak Ibu Ketika Nabi Mengatakan dalam hadith Hadith yang Diliwetkan oleh Imam Al-Bukhari Tirmizi Dan Abu Daud Dan yang lainnya Dari Ibn Abbas R.A Nabi katakan begini Bapak Ibu Nabi katakan Mamin ayyamin Al-amalus salih Kata Nabi Tidak ada satupun hari Di dunia ini Tidak ada satupun hari Dimana Amalan soleh Yang kita lakukan pada hari itu Lebih Allah cintai Daripada 10 hari pertama Bulan Dhulhijjah ini Subhanallah Nabi katakan Tidak ada satu hari pun Dimana kita melakukan Amal soleh pada hari itu Yang Allah sangat cintai Melebihi 10 hari pertama Dari bulan Dhulhijjah Para sahabat Bapak Ibu Ketika mereka mendengarkan Hadith ini Mereka bertanya kepada Nabi Walal jihadu Walal jihadu Fisabilillah Ya Rasulullah Bahkan orang yang berjihad Kalah wahai Rasulullah Berjihad di jalan Allah Karena sahabat Karena sahabat pahami bahwa Jihad itu adalah Puncak dari amalan Jihad itu adalah puncak dari semua amalan Nabi ibaratkan sebagai Seperti punuk Kalau dalam ontak Seperti punuk ontak yang menonjol di belakang itu Itu puncak Dari semua amalan adalah Jihad di jalan Allah Karena mereka sudah siap mati di jalan Allah Sehingga para sahabat bertanya Bahkan jihad wahai Rasulullah Kalah Dengan orang yang beramal Di 10 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Ya artinya Bapak Ibu Sahabat bertanya Karena Nabi kabarkan Tidak ada satu hari yang lebih mulia Untuk kita beramal Melebihi 10 hari pertama bulan Dhulhijjah Lebih Allah cintai Sahabat bertanya Bahkan jihad kalah wahai Rasulullah Artinya apa Orang yang baca Al-Quran Di 10 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Itu lebih Allah cintai Daripada orang yang berjihad Ya Orang yang sholat Alhamdulillah kita jaga Minimal sholat 5 waktu kita jaga Apalagi kalau bisa kita tambah dengan sholat-sholat sunnah Ya Apalagi kalau bisa kita tambah dengan sholat sunnah Orang yang sholat di 10 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Lebih Allah cintai Daripada orang yang berjihad Ya Orang yang misalnya bersedekah Orang yang misalnya Apa lagi Puasa Ya Orang yang puasa Tidak kelihatan dari luar kayaknya Ya Iya Kalau dipanggil Jadi orang yang berpuasa Di 10 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Itu lebih Allah cintai Daripada orang yang pergi berjihad Ya Itu makna hadisnya Bapak Ibu Sehingga Ini menimbulkan pertanyaan dari para sahabat Jihad kalah wahai Rasulullah Ya silahkan Jadi menimbulkan pertanyaan dari para sahabat Jihad kalah wahai Rasulullah Dari orang yang mengaji Baca Al-Quran Di 10 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Jihad kalah wahai Rasulullah Dari orang yang baca Al-Quran Bersedekah Berpuasa Solat di 10 awal bulan Dhulhijjah Nabi SAW mengatakan Walal jihadu fisa bilillah Bahkan jihad di jalan Allah Kalah Allah lebih suka Orang baca Al-Quran di 10 awal bulan Dhulhijjah Daripada orang yang berjihad Di luar bulan Dhulhijjah Kata Nabi Kecuali Kalau ada orang yang pergi berjihad Dengan hartanya dan jiwanya Dirinya Dan dia tidak kembali dengan sesuatu apapun Artinya mati syahid Kalau ada orang yang pergi berjihad Mati syahid Masih dia yang lebih mulia Lebih aftal Tapi kalau dia pergi berjihad Tapi tidak mati syahid Orang baca Al-Quran di 10 awal Dhulhijjah Lebih Allah sukai Orang yang berpuasa Makanya disebutkan dalam riwayat Bahwa Nabi itu sangat senang sekali Berpuasa di 9 hari pertama dari bulan Dhulhijjah 9 hari pertama dari bulan Dhulhijjah Dan tanggal 10 nya tidak boleh berpuasa haram Kenapa tidak boleh berpuasa tanggal 10 Karena Karena hari Hari Raya Idul Adha Hari Tashrik itu 11, 12, 13 Hari Tashrik itu 11, 12, 13 Dan hari Raya haram kita berpuasa Idul Fitri ataupun Idul Adha Tidak boleh kita berpuasa Begitu pula hari Tashrik 11, 12, 13 Tidak boleh kita berpuasa Meskipun hari Tashrik itu berjumpa dengan hari Senin misalnya Atau hari Kamis Kita terbiasa puasa Senin dan Kamis Tidak boleh kita berpuasa pada saat itu Kenapa? Karena Nabi mengatakan Ayyamu Tashrik Ayyamu Aklin Wasyurbin Wadzikrin Lillah Hari-hari Tashrik 11, 12, 13 Zulhijjah Itu adalah hari untuk kita berbahagia Makan, minum, dan ingat kepada Allah Berzikir kepada Allah SWT Ya Baik Bapak Ibu yang kami muliakan Kira-kira kita sudah punya gambaran bahwa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah ini Adalah hari-hari terafdol dan termulia untuk kita beramal soleh Apapun yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Dari amalan kebaikan Lakukan Karena dia lebih dicintai oleh Allah Ketika kita lakukan amalan itu di 10 hari ini Ketimbang Jihad yang tidak membawa Mati Syahid Dan itu Nabi yang sudah kabarkan kepada kita Oleh karena itu dahulu Para ulama terdahulu Mereka kalau sudah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah Mulai dari satu Zulhijjah Mereka itu Di antara mereka ada yang betul-betul beramal Sampai-sampai mereka sudah tidak mampu lagi berdiri Baru itu mereka istirahat Subhanallah Karena mereka semua Yang mereka pikirkan Ini lebih Allah cintai daripada jihad Ini Pada saat baca Al-Quran misalnya Mulai ngantuk atau mulai capek Mereka baca Al-Quran Mereka ingatkan lagi diri mereka Ini lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mati Syahid Baca lagi Mereka paksa lagi dirinya untuk baca lagi Ya begitu pun sholat Sholat sunnah Dan sebagainya Sholat duha Sholat qiyamul layil misalnya Sholat witir dan sebagainya Mereka berusaha betul-betul melakukannya dengan baik Di tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah Karena yang mereka pikirkan Ini lebih Allah cintai Daripada jihad Yang tidak mati Syahid Nah oleh karena itu Bapak Ibu Pada kesempatan kali ini juga Kami mengajak kita semua Ya Mari manfaatkan Mumpung pada hari ini kita Baru Tanggal 1 Zulhijjah Ya masih ada Sembilan hari ke depan Ya hari ini mungkin kita tidak puasa Ada undangan Ya Kita tidak puasa hari ini ada undangan Besok juga mungkin hari ahad Boleh lah kita mulai dari hari senin misalnya Kita mulai dari hari senin untuk berpuasa Kemudian kita jaga senin Selasa Rabu Sampai dengan tanggal 9 Tanggal 9 itu hari ahad Ya hari ahad Hari minggu depan Kalau misalnya tidak bisa berpuasa di tanggal di hari senin dan sebagainya Paling tidak Jangan Bapak Ibu tinggalkan berpuasa tanggal 9 Zulhijjah Ya puasa apa namanya Puasa Arofah Puasa Arofah Iya Kalau puasa Ashurah itu Di bulan Muharram Tanggal 10 Muharram Ashurah Berasal dari kata Ashurah Artinya 10 Ashir 10 Hari yang ke 10 Ashurah Ya Jadi puasa Arofah Artinya adalah Puasa tanggal 9 Zulhijjah Oke Apa keutamaannya Bapak Ibu Kalau kita perhatikan Dua keutamaan ini Puasa Ashurah Puasa Arofah Dan puasa Ashurah Yang tadi dikatakan Kalau kita perhatikan ini Luar biasa Bapak Ibu Pertama Puasa Arofah itu kan datang duluan sebelum puasa Ashurah Puasa Arofah tanggal 9 Zulhijjah Puasa Ashurah bulan depannya lagi Tanggal 10 Muharram Baik Tanggal 9 Zulhijjah ini Puasa Arofah Pahalanya Nabi katakan Ahtasibu'alallahi Ayyukaffirassanatal madiyah Walbaqiyah Kata Nabi Aku berharap Dengan puasa Arofah ini Menjadi sebab Dosa setahun yang lalu Dan dosa setahun yang akan datang Diampuni oleh Allah SWT Berarti berapa tahun? Dua tahun Ya Dua tahun Satu tahun yang lalu Dan satu tahun yang akan datang Allah ampuni dosa Hanya berpuasa satu hari Itu janji dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Nah Untuk puasa Ashurah Pada tanggal 10 Muharram Nabi katakan Ahtasibu'alallahi Ayyukaffirassanatal madiyah Aku berharap Dengan puasa Ashurah Menghapuskan dosa Satu tahun yang lalu Tidak ada satu tahun Yang akan datang Artinya Kalau kita tidak dapat Kesempatan Dua tahun Diampuni oleh Allah Ada kesempatan kedua Tapi kesempatan kedua Tidak sama dengan Kesempatan pertama Bisa dipahami Bapak Ibu Kesempatan pertama Dua tahun Pengampunan dosa Kesempatan kedua Cuma satu tahun Yaitu puasa Ashurah Tapi kalau kita bisa Melakukan kedua-duanya Berarti diampuni dosa kita Tiga tahun Bapak Ibu Kalau Allah terima puasa kita Allah ampuni dosa kita Berdasarkan janji dari Allah Melalui Lisan Nabi Alihi Salatu wasallam Oleh karena itu Kata para ulama Kalau misalnya ada orang Yang tidak bisa berpuasa Tidak punya waktu Atau memang misalnya Dia tidak suka puasa Misalnya Selama sembilan hari Atau delapan hari Awal bulan Zulhijjah ini Oke tidak masalah Ya Tapi yang paling penting Dia jaga adalah Tanggal sembilannya Itu yang paling ditekankan Tanggal sembilannya Yaitu puasa Arofah Ya Tanggal sembilan Upayakan Bapak Ibu Berpuasa Untuk tahun ini Tanggal sembilan itu Bertepatan dengan Hari Ahad depan Karena hari ini Sabtu tanggal satu Sabtu Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Ahad Berarti sembilan Tanggal sembilan adalah hari Ahad depan Ya Kita upayakan untuk kita bisa berpuasa Bapak Ibu Karena Mengingat janji yang besar Ya Pengampunan dosa Yang jadi persoalan adalah Bagaimana dengan ibu-ibu Ya Nabi katakan ibu-ibu itu Wanita itu kata Nabi adalah Makhluk ciptaan Allah Yang kurang akalnya Dan kurang agamanya Ya Kurang akal dan kurang agamanya Kenapa? Kurang akalnya Para sahabat mengatakan Kami paham kurang akal itu apa maksudnya Wahai Rasulullah Kami paham Maksudnya adalah Wanita itu jarang Menggunakan logika dan akal Paling banyak mereka menggunakan Perasaan Ya Beda dengan laki-laki Mereka Pakai logika dan akal Makanya dengan perempuan itu Jangan kita Apa Mati-matian Dengan akal dan logika kita Cobalah ambil dengan perasaan Ya Bahwakan dia Misalnya dia lagi marah ya Sudah menikah semua ini ya Ada yang belum menikah? Sudah ya Ada yang belum menikah? Muhammad ya Oh baru satu kali Jadi wanita itu Jarang menggunakan logika Apalagi dalam persoalan-persoalan Yang bikin mereka marah Paling banyak mereka bermain Dengan perasaan Ya Makanya Nabi sampai melarang Wanita terlalu banyak Berziarah kubur Karena orang yang sudah mati 25 tahun yang lalu Kalau wanita yang datang Ziarah kubur Seakan-akan orang itu baru mati Satu menit yang lalu Betul atau tidak? Karena perasaannya langsung Tiba-tiba dia Oh kasihan Padahal sudah 25 tahun yang lalu Memang kita sedih Tapi beda Sedihnya laki-laki Paling Masya Allah Mudah-mudahan Allah Lapangkan kuburan Kita doakan Tapi kalau wanita Langsung Karena perasaan yang mereka Dahulukan Ya perasaan Makanya Kalau ada orang marah Atau wanita marah Istri kita marah Ini bisa diterapkan oleh Bapak-bapak Saya yakin Ibu-ibu pasti senang Karena mereka selalu bermain Dengan perasaan Ya Kalau istri kita di rumah marah Misalnya marah Tidak tahu Tidak tahu Apa yang bikin dia marahin Saya juga Kita juga bingung ya Suami itu kadang bingung Apa yang bikin marahin Sama dia kira-kira Maka Cara yang terbaik itu adalah Lunakkan perasaannya Dengan cara bagaimana Bawakan dia Sekuntum bunga Dan satu pak Uang seratus Seratus ribu Yang kedua itu yang bahaya Yang penting itu Kalau bunga Bukampang tinggal PT kamar Tinggal mau PT Yang susah itu yang kadua Dengan uang itu Itu yang berat Iya Mari silahkan Waalaikumsalam Ya Ternyata Iya betul Perempuan itu Meskipun cuman Apa yang kita bawa Jangan bunga Jangan bunga Misalnya Kalau biasanya kan Bapak-bapak Malam itu Lagi suka nongkrong dulu Di warkop Bercerita dulu Apa Lihat jam Wih sejam Sebelas Lihat kesana W.A. Wuh Selima belas W.A. Dimana 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 Tapi cuman Dimana 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 Jadi Mau pulang ke rumah itu Pasti Semua dapat Petopoli ini Nah Jangan lupa pulang ke rumah itu Biar cuman martabak Satu dos Bawa kesana Pasti Masya Allah Mohon maaf Tadi lagi ada duduk Yang taman-taman Di warkop Ini ada hadiah Martabak Tapi di dalam uang Jangan Biar tidak ada uang ya Yang penting martabak Saja Pasti istri senang Karena mereka itu Selalu mendahulukan Perasaan Makanya Apa Makanya Nabi katakan Mereka itu Nakisotul akli Wanita-wanita itu Adalah makhluk Yang Allah ciptakan Dan akal mereka Kurang Maksudnya mereka Lebih banyak bermain Dengan perasaan Dan juga Kurang agama mereka Nabi katakan Kurang agama mereka Kenapa kurang agama Wahai Rasulullah Ini yang para sahabat Tanya Para sahabat katakan Kami paham Kalau kurang akal Tapi kurang agama Apa maksudnya Wahai Rasulullah Bukankah mereka juga Muslimah Ya Rasulullah katakan Maksud dari kurang agama Adalah Kata Nabi Bukankah Ketika mereka Datang bulan Haid Mereka tidak bisa Sholat Tidak puasa Maka Pahala mereka pun Tidak sama dengan Laki-laki Tidak ada Laki-laki yang Haid Setiap hari mereka Setiap hari mereka Bisa berpuasa Di waktu-waktu yang Sunnah Ada pun perempuan Misalnya hari Senin Tapi bertempatan Haid Tidak bisa puasa Laki-laki puasa Ya Jadi mereka dikatakan Oleh Nabi Kurang agamanya Karena Kurang pahalanya Disebabkan Karena haid tersebut Nah Bagaimana kalau nanti Tiba-tiba Ada diantara Ibu-ibu yang Datang bulan Pada tanggal 9 Zulhijjah Tidak bisa berpuasa Arofah Apakah nanti Dosa dua tahun itu Mereka tidak dapatkan Untuk diampuni oleh Allah SWT Disini kata para ulama kita Fadlullahi Wasia Ketahuilah Karunia Allah itu luas Kata para ulama Karunia Allah SWT itu luas Siapa yang membuat Wanita itu datang bulan Allah SWT Dan siapa juga yang Menjanjikan pengampunan Dosa dua tahun Allah melalui Lisan Nabi Jadi sebagaimana Allah yang bikin Wanita itu Tidak berpuasa Allah juga mampu Untuk mengampuni Dosanya dua tahun Setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Cuman Tinggal bagaimana caranya Kata para ulama Sejak sekarang Mereka sudah harus Azamkan Tekadkan Niatkan yang kuat Bahwa insya Allah Tanggal 9 Saya akan Berpuasa Tapi ternyata Tanggal 9 Tanggal 8 Misalnya Ada darah Hain misalnya Kondarullah berarti Besok tidak bisa Puasa Sudah tidak masalah Yang penting Sejak awal Kita sudah tanamkan Niat Saya ingin puasa Tanggal 9 Insya Allah Kalau saya tidak Datang bulan Maka kata para ulama kita Insya Allah Sudah dicatatkan Untuknya Seperti dia Sedang berpuasa Karena dia Sudah niatkan Sejak awal Karena sudah niatkan Sejak awal Ini penting Sampaikan ke istri-istri kita Di rumah Kemudian juga Para ibu-ibu yang ada Sampaikan ke teman-teman Mungkin di grup Niatkan sejak sekarang Saya ingin puasa Tanggal 9 Ingin mengejar Fadilah dan keutamaan Diampuni dosa Setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang Tuaib Ternyata dia tanggal 9 Datang bulan Maka dia tidak berpuasa Tapi amalan-amalan yang lain Masih tetap Dia bisa bikin Dia bisa lakukan Seperti Banyak berzikir Banyak beristighfar Karena banyak berzikir Dan banyak beristighfar Itu Tidak ada hubungannya Dengan haid Tidak ada hubungannya Dengan haid-haid Dilarang sholat Dilarang puasa Tapi lisannya Masih bisa terus berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masih bisa terus beristighfar Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah bapak ibu Intinya adalah Gunakan dengan baik 10 hari pertama ini Dengan amalan-amalan sholat Apapun yang bisa kita lakukan Lakukan Termasuk subhanallah Ya Kita duduk-duduk Sekarang ini adalah Amal sholat Kita Apa Sharing Belajar Islam Tukar pikiran Dan kita berdiskusi Tentang Islam Itu juga adalah Amal sholat Kita berharap Mudah-mudahan Duduknya kita pada hari ini Termasuk amalan yang Paling Allah cintai Melebihi jihad sekalipun Yang tidak membawa Mati syahid Terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak ibu Di antara amalan yang juga Sangat agung dan mulia Di Bulan zul hijah ini Adalah berkorban Kalau kita Allah subhanahu wa ta'ala Berikan Kelebihan dan Kemampuan Untuk berkorban Maka Jangan ditunda-tunda Berkorban lah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Ini adalah Al-Quran kata Allah Fasolli Li rabbika Wan har Dan sholatlah untuk Tuhanmu Dan menyembelihlah Yaitu pada 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 hari raya Kurban Idul Adha Kalau kita punya kemampuan Kalau kayak teman-teman Di masjid walidain Itu sejak Idul Adha Tahun lalu Mereka sudah buka Setoran kurban Untuk tahun yang akan datang Yaitu tahun ini Jadi setiap hari Ada yang menyator 50 ribu 100 ribu Tinggal dilihat Bulan terakhir Sebelum Idul Adha Siapa yang kurang Tinggal kurang 300 Misalnya 500 Tinggal di store Selesai Kadang kalau sudah Nanti hari hanya Kita agak rasa Terlalu banyak Jadi Kalau misalnya Bapak ibu Membiasakan Terus kita Store setiap bulan Maka insya Allah Setiap tahun Kita bisa Berkorban Bapak ibu Di bulan Zulhijjah ini Ada dua macam Orang yang berkorban Ada orang yang Berkorban Hewan Uduhiyah Dan ada orang Yang berkorban Perasaan Jadi ada orang Berkorban Uduhiyah Dan ada orang Yang berkorban Perasaan Ala kulihal Itu juga termasuk Ibadah yang sangat Agung dan mulia Dan juga sebagai Bentuk Kata para ulama kita Sebagai bentuk Rasa syukur Kita kepada Allah Karena Nabi Ismail Tidak jadi Disembelik Dan diganti Dengan domba Ya Sebagaimana yang Kita yakini Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Pada saat Nabi Ibrahim Mengatakan kepada Anaknya Wahai anakku Aku melihat Dalam mimpiku Bahwa aku Menyembelih dirimu Bagaimana pendapatmu Dan Ismail Mengetahui Bahwa Mimpi Seorang Nabi Adalah wahyu Dari Allah Maka Nabi Ismail Mengatakan Beliau Mengatakan Wahai Bapakku Lakukan Apa yang Diperintahkan Kepadahamu Engkau Akan Dapati Aku Termasuk Anak Yang Bersabar Maka Pada saat Keduanya Sudah Bersiap Nabi Ismail Sudah Pasrah Nabi Ibrahim Sudah Pasrah Akan Menyembelih Anaknya Allah Subhanallah Katakan Ayya Ibrahim Kedis Sedaktar Ruhia Engkau Telah Benar Dengan Mimpimu Wahai Ibrahim Dan Allah Telah Selesai Menguji Beliau Allah Gantikan Dengan Domba Untuk Disebelih Maka Dari Situ Kata Para Ulama Ini Udhiyah Menyembelih Di Kurban Juga Itu Adalah Sebagai Bentuk Syukur Coba Bayangkan Kalau Nabi Ismail Jadi Dipotong Pada Saat Itu Tidak Ada Laki-laki Lagi Di Dunia Karena Setiap Ada Laki-laki Harus Disembelih 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 Tidak Laki-laki Perempuan Semua Makanya Kata Para Ulama Kita Perlu Bersyukur Juga Alhamdulillah Allah Gantikan Dengan Domba Pada Saat Itu Sehingga Kita Hari Ini Masih Ada Kita Hari Ini Masih Masih Ada Bapak Ibu Yang Kami Melihatkan Itu Pengantar Dari Materi Pada Kesempatan Kali Ini Kalau Ada Yang Belum Jelas Nanti Bisa Ditanyakan Dan Bisa Kita Diskusikan Bersama Jazak Mua Khairan